Ya, saudara-saudara sekalian, sekarang hari ini hari Ahad tanggal 17 Mei tahun 2020 ya, saya berada di Museum Gempa Prof. Dr. Sariti di Kaliurang, ini dalam suasana masih dalam pandemi atau wabah covid global dunia ya, ini kita mau mencoba cara bagaimana supaya nanti kunjungan itu ada dengan cara mungkin virtual ya, ini karena banyak kita mau mencari masukan ini adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang di rumah sudah bosen di rumah, mungkin perlu hiburan ya, bagaimana kalau diajak ke museum tapi melalui virtual, tetap melalui online begitu ya, sehingga nanti bagaimana caranya dengan bantuan drone, dengan bantuan petugas juga yang ada di sini, dengan bukunya yang di rumahnya masing-masing juga, seperti dari work from home ya, itu masih bisa kita lakukan bagaimana. Nah ini kita coba untuk beberapa waktu cari masukan untuk mendapatkan formulasi bagaimana membuat museum itu terjalan dengan new normal ya, dengan cara yang baru sekarang, mengingat bahwa kalau kita kunjungan langsung itu ya akan sulit juga gitu, tidak harus nunggu sampai covid ini reda gitu, dan suatu saat nanti mungkin harus mempunyai inovasi bahwa museum itu tempat melidikan, ya memang suatu saat nanti kalau sudah reda corona ini tentu akan datang ke sini, datang ke tempat ini, karena ada bagian luar untuk simulasi, ada hasil-hasil riset bangunan tahan gempa, di dalam sini ada pelajaran tentang kegempaan dan bangunan tahan gempa, juga hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana. Terima kasih saya, Sarwidi dari Kaliurang, Yogyakarta, Indonesia.